Intro Ya teman-teman setelah kita membedah rumah wisata Bukit Mas 1 Sekarang kita menuju ke wisata Bukit Mas 2 Wisata Bukit Mas 2 ini memiliki kelebihan Dia memiliki kontur tanah yang lebih tinggi daripada wisata Bukit Mas 1 Jadi kalau kita dari wisata Bukit Mas 1 melewati lembah harapan dulu Itu dia turun setelah itu ke wisata Bukit Mas dia naik lagi Sekarang jam menunjukkan pukul jam 1 lebih 15 menit Kondisi lagi hujan deras Kita lihat berapa lama perjalanannya menuju wisata Bukit Mas 2 Dari Citralen Anda bisa lewat di jalan sebelahnya Pomp Bensin Jadi kita tidak perlu melewati jalan UNESA ataupun jalan Wiyung Ya ini adalah jalan di samping Pomp Bensin Citralen Jalannya memang agak sempit tapi cukup untuk dua mobil Ya wisata Bukit Mas 2 ini juga bisa diakses lewat tambanan residen Nah hanya 5 menit kalau kita dari Citralen Tadi 17 sekarang 22 Jalan masuk menuju wisata Bukit Mas 2 itu Kita bisa melewati gerbang wisata Bukit Mas 1 yang ada di jalan Lidah Kulon Atau kita bisa lewat juga dari perumahan lembah harapan Atau yang ketiga kita juga bisa lewat dari perambanan residen Yang paling dekat gerbangnya dengan wisata Bukit Mas 2 adalah yang dari perambanan residen Karena sebenarnya lahan wisata Bukit Mas 2 itu adalah kerjasama dengan pengembang perambanan residen Maka tidak mungkin aksesnya ditutup Ya ini kita mencoba masuk dari gate gerbang wisata Bukit Mas 1 Wisata Bukit Mas 2 ini juga menyediakan clubhouse sendiri Namanya adalah Notre Dame Terima kasih telah menonton! Jadi teman-teman kalau Anda di akhir pekan Kalau Anda tinggal di sini Tinggal di wisata Bukit Mas 2 Anda bisa memilih beberapa hiburan Kolam renang disini disediakan untuk anak-anak dan juga untuk dewasa Anda juga bisa bersama pasangan Anda atau keluarga atau anak-anak Anda Untuk menanggung perahu, jalan-jalan Ya disini juga bisa disediakan Tapi ini belum siap sepenuhnya Ya ini masih beberapa perbaikan dilakukan Terima kasih telah menonton! Tiba-tiba rumah di Notre Dame Kita ada di atas di lantai 2 Tapi kita bisa lihat Pria punya, klaster ini punya space halaman Yang cukup buat anak kita bisa bersepeda dengan aman Terhindar dari mobil ataupun motor yang kadang ngebut sembarangan Ini kelebihannya Dan bagi orang tua Dia bisa jalan-jalan Kita seperti punya halaman sendiri Kita hidup di lantai 2 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Teman-teman sekarang kita memasuki gerbang Royal Palais Modelnya disini masih kebanyakan yang klasik Nah identik dengan klaster-klaster lainnya di wisata Bukit Mas Saat baru masuk dari posat PAM Kita langsung disambut dengan roh jalan yang sangat lebar Nah seperti yang kita lihat sekarang ini Sangat lebar jalannya Jika dari posat PAM ini kita belok ke kiri Kita akan menjumpai rumah-rumah yang bangunan proyek asli waktu awal Nah rata-rata bergaya mediteran klasik Tapi jika kita dari posat PAM tadi Lalu kita belok kanan Kita akan menjumpai rumah-rumah dengan tipe yang lebih modern Yaitu tipe yang minimalis Tipe milenial saya menyebutnya Luasnya di Royal Palais ini bervariasi Mulai dari yang 8x20 9x20 10x20 Dan 12x20 Ada juga yang 12x22 Nah tipe-tipe yang saya sebutkan tadi ukurannya Di luar tipe yang hook Nah teman-teman Kita ada di klaster Royal Palais Nah ini adalah rumah proyek Salah satu contoh rumah proyek Yang kalau kita masuk posat PAM belok kiri Itu rata-rata rumah proyek semua Dan ini adalah contoh Bangunan mediteran klasik Ukurannya 10x20 Nah klaster ini Kelebihannya adalah Dia dekat sekali dengan area komersial Ruko-ruko Jadi kalau mau cari makan dia lebih mudah Dan di klaster ini kita bisa merasakan sangat penting Ruh jalannya juga 3 mobil Jadi kita tidak bertengkar dengan tetangga Klasik ini memiliki kelebihan Saya tidak mendengarkan Kebisingan Ataupun suara tempat ibadah Di sini tidak terdengaran Kenapa? Karena dia tidak dikelilingi oleh kampung Sekitarnya adalah perumahan semua Belakangnya wisata Bukitma Sana juga Forest Mansion Nah sekarang kita menuju ke Tipe yang kedua Dari rumah di Royal Palace Yaitu tipe yang lebih kecil Ini adalah tipe rumah yang paling kecil di sini Ukurannya 8x20 Kita bisa lihat modelnya Mirip-mirip dengan yang di Madrid Sayangnya klaster ini banyak rumah-rumah kosong Jadi banyak rumah-rumah yang kesannya tidak terawat Padahal suasananya enak Tenang sekali di sini Nah ini yang saya suka Dari Royal Palace Karena dia punya 2 baris 2 ru Yaitu di F5 dan F6 Yang rumahnya itu baru-baru Jadi karena dulu dijualnya coveringan Jadi banyak orang membangun sendiri Dan bentuknya sudah Kita bisa lihat Bentuknya lebih seger Modern Ini kita sebut model millennial ya Nah ini rata-rata luasnya 12x22 Tapi kalau di belakangnya ini Rata-rata 10x20 Ada juga yang 12x20 Teman-teman kita berada di daerah Royal Palace Yang paling ujung kanan Di sana itu adalah Forest Mansion yang tembok tadi Nah ini yang saya tidak suka Dari Royal Palace ini yang di ujung kanannya Karena ada sekolahan yang berbatasan langsung dengan rumah Nah saya tidak tahu Tapi bagi saya ini mengganggu Karena kalau tinggal Pasti suaranya lebih berisik Jadi mungkin kita bisa ikut belajar sekalian ya Nah teman-teman Sekarang ini kita masuk ke Klaster yang kedua Yaitu klaster luas sembuk Klaster luas sembuk ini ada di dalam Wisata Bukit Mas Dua juga Letaknya persis di Seberangnya klaster Royal Palace Pada zamannya luas sembuk ini Termasuk model yang sangat favorit Sampai hari ini pun Saya masih menyebut model ini Masih bagus dan masih modern Walaupun modelnya klasik Tapi dalamnya itu minimalis Tidak banyak tangga Los dan ringan di dalamnya Nah model di luas sembuk ini Saya menyebutnya seperti rumah boneka ya Ya Anda bisa lihat Bersih putih Ya dan kelihatan besar Dan kelihatan tinggi bangunannya Klaster ini jujur Termasuk salah satu favorit saya Berada di klaster ini Membuat saya merasa betah Karena Ketenangannya bagus sekali Walaupun Masih kalah dengan yang di Venezia Kisaran harga rumah di klaster ini Rata-rata berada di atas 3 miliar Nah Berbeda dengan Royal Palace Yang menjual beberapa bloknya Dalam bentuk kaflingan Hampir semua rumah di klaster ini Kecuali yang hook Dijual dalam bentuk rumah proyek Artinya bangunan dari developernya Yaitu grup dari Sinarmas Karena modelnya masih merupakan favorit Walaupun sekarang Tetap disukai Ini yang membuat sebagian besar pemilik Mempertahankan bentuk asli rumah proyek ini Yang mana membuat klaster ini Menjadi terlihat cantik Ya Kalau ketenangan masih menang di Veneziaan Tapi kalau melihat kecantikan dari klaster ini Dan tidak membosankan Saya lebih suka yang di Lus Sembok Di Lus Sembok ini Ada beberapa tipe juga Sama seperti Royal Palace Ada yang 8x20 Ada yang 10x20 Ada yang 12x20 Nah Saat ini kita berada di yang 8x20 Bisa kita lihat seperti ini modelnya Ya teman-teman Kita sudah sampai di klaster Lus Sembok Yang kita lihat ini adalah ukuran rumah yang paling kecil 8x20 meter 160 meter Nah kelebihannya adalah Di roh jalan ini Depannya taman Jadi ini tidak punya tenaga depan Nah sehingga parkirannya lebih los Dan dibalik tembok ini Kita bisa lihat dalam masih tanah kosong Beberapa ada rumah Tapi saya tidak tahu itu milik siapa Ya Bukan lembah harapan seharusnya Nah Setelah tanah kosong ini Agak jauh Baru jalan raya Jadi kita bisa merasakan klaster ini juga sangat tenang dan sangat asli Yang saya suka dari model rumah proyek di wisata Bukit Mas 1 dan 2 ini adalah layout dalamnya yang terasa lebih besar Kalau dibandingkan dengan kompetitornya yang sekelasnya Untuk yang tipe Tipe klasik Semi klasik ini Ya Royal Palace Lus Sembok Madrid Ataupun Venetian Dengan panjang yang sama Sama-sama 20 meter Layout dia Terkesan lebih lebar Karena dia mengambil space untuk taman lebih sedikit Dan halaman depan maupun belakang yang diambil itu juga lebih sedikit Jadi dia bisa memakan bangunan lebih banyak Nah teman-teman Di klaster ini memang tidak memiliki fasilitas lapangan tenis Namun Ada playground Seperti yang kita lihat ini Cukup luas untuk bermain anak-anak ya Teman-teman Yang saya suka dari klaster ini adalah Klaster ini sangat tenang sekali Saya ngomongnya juga harus pelan-pelan Karena kalau ngomong keras sedikit ada kedengeran Klaster ini sangat tenang sekali Anda bisa lihat denger suara burung Sangat bagus sekali Nah yang disebelah kiri saya ini adalah Pipe rumah yang besar Yang 12 x 20 meter Bagi Anda yang suka ketenangan Untuk orang-orang tua Saya sangat rekomendasikan untuk lu sempuk ini Tenang sekali Nah teman-teman Karena banyak sekali yang menarik dari wisata Bukit Mas ini Kita seperti berada di Eropa Ya mulai Anda masuk gerbangnya Dia mengosep-osep Eropa Bukan hanya di klasternya Tapi juga di luar-luarnya Di dalam perumahan ini sendiri Mulai dia membangun ini Ini Dan ini Rasanya akan terlalu panjang Jika saya jadikan satu video Untuk tiga klaster berikutnya Akan saya lanjutkan di part 2 dari video ini Kita akan mengulas Tiga klaster baru yang minimalis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.